Jadi dia yang menjauhkan diri daripada kenikmatan dunia Bahkan yang bermanfaat sekalipun disebut jahid Nah jahid itu bahasa ada istilah bahasanya pertapa Nah orang yang suka curut Kalau dalam Islam itulah orang yang zuhud kepada Allah SWT Jadi bahkan hal-hal yang sifatnya Nah dunia tadi yang bermanfaat pun mereka jauhkan tadi Bukan hanya dunia yang tidak bermanfaat Misalnya mabuk, berjina, judi dan lain sebagainya Yang bermanfaat pun seperti harta benda, emas, intan permata dan lain sebagainya Mereka jauhi tadi Jadi orang-orang yang seperti ini Menjauhkan semata-mata dunia dijauhkan oleh mereka tadi Jadi hidup dengan cara bertawakal kepada Allah Cuma belum bisa melihat Allah SWT Jadi orang yang zahid ini disibukan Allah tadi Beribadah kepadanya dengan jalan juhud Dengan jalan ujilah Sementara orang yang abid disibukan Allah SWT dengan amal ibadah Amal ibadah secara lahir tadi Disholat, puasa, jakat, berdikir Dan ibadah lainnya Baca Al-Quran Jadi ahli ibadah disibukan hal yang demikian Sementara para jahid tadi disibukan Allah Dengan ibadah Yang mana disebut dengan ujilah menyendiri Menjauhkan diri daripada keramaian dunia Dari segala materi, kedudukan, jabatan Mereka jauhi Sementara orang ahli ibadah masih terikat Masih terkait dengan kecintaan dunia Ada dunia lagi masih di hati orang ahli ibadah Walaupun ibadah secara lahir Banyak tidak bisa dipungkiri Artinya lebih banyak ibadah jahir yang dikerjakan oleh ahli ibadah Disebut habis tadi dibanding dengan orang jahir Cuma orang jahir itu Ibadah batinnya lebih kuat Lebih banyak daripada orang yang ahli ibadah Kemudian orang yang berhati-hati di dalam melakukan ibadah Solatnya, puasanya, jakatnya Dan amal lainnya Jadi disebutlah dia abid atau penyembah Jadi abid itu adalah istilah kata lain pula disebut pula penyembah Penyembah Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi yang pertama tadi ada pula pengertian Jahir itu adalah orang atau dia yang menjauhkan diri daripada kenikmatan dunia Bahkan yang bermanfaat sekalipun Nah jadi menjauhkan daripada kenikmatan dunia Ada yang kata mau beristri Ada Jadi jangan heran ada manusia Yang termasuk golongan ibadah tadi Cuma ibadahnya golongan Golongan jahit Tak mau beristri dia Karena tidak mau ada kecintaan akan dunia Tak mau dunia tadi mengganggu amal ibadahnya Lalu kata beristri tadi Jadi jangan heran kalau ada Di dalam dunia ini tadi Yang disebut orang jahit Orang ahli ibadah jua Cuma bentuk ibadahnya adalah ibadah batin tadi Jadi ada yang kata punya anak Kata tidak punya anak Tidak mau punya istri Tidak mau punya rumah Tidak mau punya tempat tinggal Karena hal yang demikian Mereka pandang Akan mensulitkan mereka di dalam beribadah Akan menjauhkan diri mereka daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dunia dan kenikmatannya itu Mereka pandang Menjauhkan diri mereka daripada Allah Maka mereka jauhi hal demikian tadi Supaya lebih dekat dengan Allah Supaya lebih khusus beribadah Ada kan yang kata punya Jadi mengambil dalil katanya Tidak mau punya istri Ada kan Jadi orang yang demikian tadi Termasuk Orang yang zahid Nah sama orang petapa itu Kata punya anak Kata punya istri tadi Disebut petapa Kalau dalam islam tadi disebut Mereka ahli juhud Nah ini ahli juhud Cuma hatinya masih risau juga tadi Mandang Ada perempuan Ada kedudukan Kurang punya kedudukan Jabatan Harta Emas Intan Permata Rumah Makanan yang mewah tadi Makanan yang enak-enak Mereka jauhi tadi Karena mereka memandang Itu mengganggu Daripada amal ibadah Bisa merusak amal ibadah mereka Mereka bisa terpengaruh dengan Hal demikian Kalau sibuk mau urus istri Susah beribadah Kalau punya anak Kan terganggu Ngurus anak Nantar anak ke sekolah Mengikna Susah kan beribadah Kasih sayang terbagi Dengan anak Dengan istri Sehingga beribadah Tadi kata fokus lagi Dengan Tuhan Nah ada pula Kelompok yang demikian tadi Nah jadi jangan heran Tadi Semuatu anugerah Ada pula Yang Ahli ibadah Semata-mata Beribadah Saja dengan Allah Sepanjang waktu Dari pagi Siang Sore Malam Subuh Sampai pagi lagi Beribadah Sibuk dengan Allah Berjalan Memegang tasbih Sibuk Beribadah kepada Allah Sepanjang waktu Diisi waktu Dengan cara Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun Ada kerisauan mereka Tadi Kalau Satu hari Satu jam Lalai Maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka hancur Rusaklah Amal ibadah Yang mereka Lakukan bertahun-tahun Karena mereka Memandang Kepada diri Ada kekuatan diri Di dalam Beribadah Memandang Keelokan Amal ibadah Sendiri Terlalu Memandang Kepada Kemampuan Diri Tidak Mereka Gantungkan Keselamatan Kesejahteraan Kepada Allah Itulah Kehandak Allah Karena Belum ada Kesiapan Belum ada Kesanggupan Dianugerahkan Allah Ma'rifat Nah Diberikan Allah Yang namanya Ahli Ibadah Jadi Disibukan Allah Jawa ibadah Pagi Siang Malam Nah Jadi Ma'rifat Itu Bukan Bergantung Kepada Amal Amal Ibadah Jadi Amal Ibadah Tadi Tidak Ada Hubungannya Dengan Ma'rifat Allah Amal Ibadah Tidak Ada Hubungannya Jadi Amal Ibadah Kita Yang Banyak Ataupun Sedikit Tidak Ada Hubungannya Dengan Ma'rifat Allah Karena Ibadah Tadi Hanya Untuk Kepentingan Diri Kita Jadi Ibadah Itu Hanya Untuk Kepentingan Orang Yang Melakukannya Karena Allah Tidak Mengambil Faedah Daripada Amal Ibadah Yang Kita Kerjakan Karena Karena Orang Yang Beramal Ibadah Tadi Termasuk Ahli Ibadah Mereka Menggantungkan Keselamatan Kesejahteraan Dirinya Dengan Amal Ataupun Lewat Amal Ibadah Yang Mereka Kerjakan Jadi Satu hari Tak Beribadah Ruki Besar Satu hari Melakukan Maksiat Celakalah Diri Bila Amal Buruk Maka Celakalah Diri Engkau Habis Kata Pembahasa Orang Banjar Panas Setahun Kalah Dapat Hujan Satu hari Hujannya Lebat Hujan Yang Kada Keterduhan Mana Lebat Mana Seharian Kemarau Yang Satu Tahun Kalah Dapat Hujan Satu Hari Ya Kan Bisa Banjir Hujan Kerbanti Hujan Itu Hanya Sekedar Dibahasa Tadi Misal Contoh Sementara Orang Orang Yang Terus Menerus Mengarahkan Pikirannya Ke Alam Cahaya Agar Cahaya Itu Nyata Bersinar Di Dadanya Disebut Arif Jadi Orang Yang Mengenai Allah Subhanahu Atala Atau Mereka Yang Melihat Dan Menyaksikan Allah Subhanahu Atala Adalah Disebut Orang Arif Jadi Orang Arif Mereka Yang Melihat Dan Menyaksikan Allah Subhanahu Atala Maka Disebutlah Mereka Orang Yang Arif Arif Abillah Namun Terkadang Julukan Abid Ahli Ibadah Tadi Bisa Ditujukan Kepada Orang Arif Orang Ahli Ibadah Abid Ataupun Jahid Maka Ditujukan Kepada Satu Satu Orang Yaitu Disebut Orang Yang Arif Billah Jadi Orang Yang Arif Billah Ini gelarnya Dua Ya Ahli Ibadah Dan Ahli Juhud Atau Moh Moh Jahid Si Jahid Tadi Dua Gelarnya Nah Sementara Orang Yang Abid Orang Yang Jahid Tidak Bisa Dikatakan Arif Arif Billah Nah Jadi Orang Yang Abid Ahli Ibadah Ahli Juhud Jahid Tadi Tidak Bisa Dikatakan Arif Billah Karena Belum Bisa Melihat Dan Menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Ibadah Mereka Terlihat Sangat Banyak Sangat Bagus Sangat Kuat Namun Mereka Karena Belum Bisa Melihat Allah Ada Kerisauan Di Hati Mereka Ada Kerisauan Takut Takut Melakukan Maksiat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Masih Bergantung Di Amal Jadi Dua Kelompok Ahli Ibadah Ahli Juhud Tarih Atau Ajahid Karena Mereka Masih Menggantungkan Keselamatan Kesejahteraan Diri Walaupun Kepada Allah Cuma Lewat Amal Seandainya Mereka Tidak Beramal Pada Masa Itu Hari Itu Waktu Itu Kada Beramal Atau Tergoda Dengan Kemaksiatan Tergoda Dengan Dunia Maka Rusaklah Seluruh Amal Ibadah Yang Mereka Lakukan Selama Hancur Amal Ibadah Karena Bergantung Di Amal Nah Ini Orang Yang Bergantung Di Amal Kalau Satu Masa Satu Waktu Mereka Melakukan Amal Buruh Maka Rusak Semuanya Seperti Susu Yang Sebelanga Karena Satu Titik Nila Satu Titik Tinta Maka Rusak Warna Susu Sebelanga Rusak Jadi Tidak Berguna Amal Amal Yang Telah Lalu Namun Bagi Orang Yang Arif Dillah Maksiat Mereka Pandang Tadi Itu Merupakan Takdir Ketentuan Allah Kepada Mereka Karena Mereka Memandang Ketaatan Pun Adalah Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mereka Memandang Mereka Di Dalam Beribadah Hanya Memandang Allah Yang Dituju Allah Jadi Mereka Beribadah Ibadah Yang Mereka Lakukan Dari Allah Untuk Allah Bukan Untuk Mereka Tetapi Beribadah Tadi Semata Mata Untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ataupun Semata Mata Kecintaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Maksiat Tidak Mengugurkan Atau Tidak Membikin Mereka Takut Tetapi Yang Mereka Takut Itu Adalah Allah Bukan Maksiatnya Yang Mereka Takut Tetapi Bagi Bagi Orang Yang Mereka Takut Itu Allah Bukan Maksiatnya Tapi Allah Bukan Takwanya Bukan Taatnya Yang Mengangkat Derajat Mereka Tadi Atau Yang Mengubah Keadaan Diri Mereka Seperti Keselamatan Kesejahteraan Kedamaian Ketenangan Surga Dan Raka Mereka Tidak Pandang Semua Itu Daripada Amal Ibadah Mereka Tetapi Mereka Memandang Itu Adalah Allah Karena Mereka Semata-mata Bergantung Keselamatan Dan Kesejahteraan Dirinya Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Kepada Amal Baik Dan Amal Buruk Perlu Dicatat Para Arifillah Tidak Ada Yang Menyarankan Atau Menyuruh Berbuat Maksiat Nah Salah Karena Disuruh Berjina Disuruh Berjudi Milik Harta Orang Harta Sorang Kebun Orang Kebun Sendiri Bukan Para Arif Billah Tadi Para Arif Billah Tadi Menggantungkan Keselamatan Kesejahteraan Dirinya Hanya Kepada Allah Bukan Lainnya Nah Tentu Ada Perbedaan Tadi Nah Jauh Perbedaannya Lalu Kata Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Walaupun Sedikit Amal Ibadah Orang Yang Mengenai Allah Itu Tukar Walaupun Banyak Amal Ibadah Yang Engkau Kerjakan Baik Itu Ahli Ibadah Abid Maupun Jahid Yang Ahli Ibadah Juhud Tidak Mengenai Allah Tidak Akan Pernah Cukup Kata Pernah Cukup Bukan Berarti Kata Baik Bukan Berarti Salah Tidak Tidak Pernah Cukup Amal Ibadah Yang Dikerjakan Orang Yang Tidak Mengenai Allah Baik Keduanya Tadi Baik Itu Ahli Ibadah Maupun Ahli Juhud Sekalipun Tidak Akan Pernah Cukup Apalagi Yang Kata Ahli Ibadah Kata Ahli Juhud Apa Itu Nah Ya Sudah Kata Ahli Ibadah Sudah Kata Ahli Juhud Atau Ahli Jair Artinya Peibadah Sudah Kata Cinta Dunia Dunia 24 Jam Time Is Money 24 Jam Waktu Adalah Uang Uang Saja Di Otak Termasuk Di Hati Nah Hatinya Pun Sama Mata Mata Duit Uang Kenudukan Jabatan Makanan Minuman Yang Melimpah Itu Saja Yang Dibilikan Maka Disebutlah Manusia Ini Orang Materialistis Jadi Orang Yang Hutbun Dunia Semata Mata Mencintai Dunia Nah Ini Orang Yang Hutbun Dunia Cinta Semata Dunia Sudah Kata Kata Mengenai Allah Belajar Ilmunya Kata Mau Ahli Ibadah Bukan Ahli Juhud Bukan Nah Ahli Apa Lagi Tadi Kalau Ahli Dunia Ahli Dunia Sama Sekali Tadi Jangan Juga Dunia Ogah Ogahan Tadi Maksudnya Hidup Segan Mati Tak Mau Malas Bekerja Malas Beri Ibadah Malas Nah Bisa Kalau Cerita Orang Malas Sedih Bantal Sudah Ya Kalau Orang Malas Bekerja Dunia Malas Mau Menuntut Ilmu Malas Bekerja Di Dunia Sudah Malas Sudah Dunia Sudah Didapat Berarti Menuntut Ilmu Pula Mengara Allah Malas Juga Apalagi Hatinya Cuma Hatinya Dipenuhi Oleh Dunia Nah Ini Masalahnya Bukan Hatinya Dipenuhi Juhur Tapi Hatinya Dipenuhi Dunia Nah Orang Seperti Ini Apa Banyak Angan 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 Angannya Banyak Pengen Hidup Enak Hidup Berkelimangan Harta Kedudukan Jabatan Tinggi Rumah Istana Yang Megah Badan Sehat Terus Melimpah Bekerja Bekerja Di Dunia Malas Mencari Dunia Mencari Ilmu Pula Malas Beibadah Malas Apalagi Juhur Cuma Hatinya Dipenuhi Oleh Dunia Nah Parah Kalau Kita Seperti Ini Tadi Maka Dari Itu Hati Itu Kalau Tiga Hari Saja Tidak Diisi Dengan Dengan Ilmunya Allah Tiga Hari Saja Tadi Hati Tidak Disirami Maka Hati Tadi Bisa Lain Nah Kalau Sudah Kelama-lamaan Hati Akan Mati Dan Membatu Tadi Membatu Tadi Nah Jadi Itulah Ceritanya Tadi Nah Perlu Kita Ketahui Cerita Tadi Bahwa Orang Yang Ahli Ibadah Saja Dengan Ahli Juhud Saja Yang Tak Mau Beristri Yang Tak Mau Punya Anak Yang Tak Mau Punya Tempat Tinggal Yang Tak Mau Hidup Mewah Nah Hidupnya Di Hutan Jauh Dengan Orang Mengasingkan Diri Nah Dari Pengasingan Daripada Manusia Tadi Masih Juga Ada Kerisauan Di Hatinya Nah Karena Menggantungkan Segala Sesuatu Dengan Amal Ibadah Sendiri Kemudian Ibadah Seorang Yang Arif Berbeda Dengan Ibadah Abid Dan Jahid Nah Jadi Letak Perbedaannya Adalah Pada Tujuan Jadi Tujuan Ibadah Orang Yang Arif Billah Karena Cintanya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Nah Jadi Ada Perbedaan Tujuan Amal Ibadah Orang Yang Arif Billah Orang Yang Ahli Ibadah Orang Yang Ahli Jadi Orang Yang Ahli Ibadah Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Tujuannya Apa Untuk Keselamatan Kesejahteraan Diri Ya Untuk Kepentingan Dirinya Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Sibuk Beribadah Sibuk Juhud Kepada Allah Sibuk Kujillah Kepada Allah Menjauhkan Diri Daripada Dunia Dan Keramaian Bahkan Kenikmatan Kenikmatan Dunia Mereka Jauh Jadi Antara Abid Dan Jahid Tadi Tujuan Mereka Beribadah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Tujuan Mereka Tadi Beribadah Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Keselamatan Dan Kesejahteraan Diri Mereka Jadi Kalau Kada Bahama Kalau Kada Juhud Maka Celakalah Diri Mereka Karena Ketergantungan Dengan Amal Ibadah Sementara Orang Yang Alhamdulillah Mereka Beribadah Karena Kecintaannya Kepada Allah Laksana Kekasih Dengan Yang Cintain Nah Orang Yang Mengenal Allah Tadi Tentu Dia Mengenal Yang Dia Sembah Tentu Dia Mengenal Yang Dia Puji Yang Dia Ingat Di Dalam Cikir Tadi Tentu Dia Mengenal Yang Memerintahkan Dirinya Untuk Berbuat Sesuatu Misalnya Orang Yang Arif Allah Berdiri Karena Allah Dia Makan Karena Allah Dia Minum Karena Allah Tidak Dibencinya Makan dan Minum Kalau Kalau Orang Alijud Dia Membenci Makanan Ini Enak Tak Boleh Makan Ini Pakaian Ini Bagus Ini Bisa Menimbulkan Ujuk Pria Katanya Tadi Bagi Orang Yang Cuhut Pakaian Bagus Rumah Yang Mewah Mereka Tak Mau Tempat Tinggal Yang Bagus Mereka Tak Mau Karena Sifat Juhut Tadi Menjauhi Akan Kecintaan Dunia Sementara Orang Ahli Ibadah Sibuk Dengan Ibadah Sibuk Dengan Ibadah Cuma Hatinya Masih Terkait Akan Dunia Masih Cinta Dunia Masih Ada Kecintaan Akan Dunia Sementara Orang Yang Arhubillah Minum Karena Allah Jadi Disuruh Allah Minum Minum Suruh Allah Makan Makan Jadi Makan Minum Ini Karena Karena Allah Bukan Karena Sesuatu Yang Lain Suruh Pakai Baju Warna Putih Oleh Allah Pakai Baju Putih Ini orang Berdasarkan Cinta Dan Perasaannya Tadi Orang Mencintai Tahu Pasti Tahu Yang Dia Cintai Karena Cinta Karena Kenal Itulah Karena Berjumpa Itulah Mereka Cinta Karena Belum Berjumpa Belum Mengenai Allah Ini Lalu Buta Dibutakan Dengan Amal Ibadah Sendiri Sehingga Memandang Segala Sesuatu Tadi Kada Bisa Melihat Allah Kada Bisa Lagi Melihat Dan Menyaksikan Allah Cuma Sibuk Ibadah Bagus Daripada Kita Ada Karuan Sudah Karena Allah Tidak Menuntut Ilmu Ma'rifatullah Malas Takut Nah Menuntut Ilmu Ma'rifatullah Takut Katanya Ketinggian Disuruh Ibadah Jadi Ahli Ibadah Kadada Ilmunya Nah Cama Kadada Waktunya Sibuk Besok Berdagang Sibuk Kan Bisa Jadi Ahli Ibadah Berdagang Sibuk Sibuk Berdagang Kadang Kalau Pula Jadi Orang Orang Jahid Orang Jahid Kadang Berdagang Lagi Hidupnya Kadang Mengurus Harta Dunia Kadang Jadi Price Sama Sekali Kadang Didapat Sama Sekali Makam Derajat Orang Ahli Ibadah Tidak Dapat Makam Makam Derajat Orang Yang Zahid Ahli Juhud Tidak Dapat Makam Derajat Orang Yang Ma'rifatullah Orang Yang Arif Bidlah Kadang Didapat Apa Yang Didapat Ya Angan 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 Kepengen Kepengen Mulia Lebih Daripada Orang Ahli Ibadah Kepengen Surga Masuk Duluan Kepengen Derajat Yang Tinggi Daripada Ahli Juhud Seorang Ahli Dunia Mencindai Dunia Tapi Di hati Handak Kemuliaan Derajat Yang Tinggi Lebih Daripada Orang Yang Ali Ali Juhud Atau Mujahid Tadi Hatinya Tadi Itulah Diri Kita Tadi Jadi Yang Sudah Biarkan Berlalu Tadi Jangan Dikenang Tadi Yang Sudah Kalau Dosa Kesalahan Beristighfar Ingati Dosa Kesalahan Yang Lalu Dengan Cara Beristighfar Tadi Ingat Dosa Dan Kesalahan Yang Telah Lalu Tadi Cuma Dosa Dan Kesalahan Yang Telah Lalu Tadi Bukan Itu Yang Kau Takuti Bukan Raka Yang Kau Takuti Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'at Yang Memerubah Keadaan Diri Bukan Maksiat Bukan Ketaatan Yang Merubah Keselamatan Kesejahteraan Diri Orang Yang Ma'rifatullah Orang Yang Arifillah Tuh Allah Karena Mereka Menggantungkan Segala Sesuatu Hanya Kepada Allah Hanya Kepada Tuhan Nah Jadi Perbedaannya Tadi Jika Orang Ahli Ibadah Beribadah Kada Melihat Allah Ya Sibuk Dia Beribadah Memang Tidak Ada Ujuk Ria Orang Alibadah Nah Sibuk Dengan Ibadah Orang Alibadah Sibuk Hatinya Sibuk Dirinya Menjauhi Daripada Kehidupan Dunia Ataupun Kenikmatan Kenikmatan Dunia Sibuk Dia Tinggalkan Sementara Orang Yang Alibadah Tadi Mereka Beribadah Karena Allah Tadi Karena Kecintaannya Kepada Allah Berjalan Ibadah Berdiri Karena Allah Berdiri Perintahkan Allah Duduk Karena Allah Makan Minum Karena Allah Bahkan Tidur Mereka Pun Karena Allah Jadi Amal Ibadah Orang Yang Alibadah Berdasarkan Cinta Cinta Dan Kasih Sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Mereka Memandang Kepada Diri Dan Kepada Alam Allah Yang Ngasih Makan Ngasih Minum Ngasih Rejeki Allah Yang Melayani Diri Mereka Seperti Memakaikan Baju Allah Subhanahu Menyuapi Makan Menyuapi Minum Ngasih Obat Ketika Sakit Para Arifillah Memandang Semuanya Daripada Anugrah Allah Ini yang Membedakan Ngasih Makan Ngasih Minum Ngasih Pakaian Ketika Sakit Allah Yang Menyembuhkan Dikasih Obat Dibawakan Rejeki Berupa Makan Minuman Materi Allah Yang Ngasihkan Rejeki Sementara Orang Al-Jua Menolak Segala Kemewahan Dunia Bahkan Menghindari Daripada Manusia Dan Dunia Kan Beda Sementara Orang Arif Semuanya Adalah Karena Allah Jalan Kalau Pada Di Perintah Kalau Bisa Jalan Duduk Kalau Bisa Duduk Bahkan Mengucap Sesuatu Mengucap Allahuakbar Itu pun Karena Allah Berdiri Betul Solat Semua Karena Allah Bukan Karena Lain Bahkan Ibadah Yang Sederhana Makan Karena Allah Allah Yang Ngasih Makan Diperintahkan Berjalan Karena Allah Perintahkan Duduk Bahkan Mereka Berdagang Karena Allah Jadi Kalau Semua Orang Juhud Menjauhi Dunia Mencala Dunia Dan Tidak Memperdulikan Akan Dunia Lalu Dunia Milik Siapa Lalu Siapa Yang Menjaga Alam Semasa Beserta Isinya Tentulah Orang Yang Arif Orang Yang Arif Mereka Tidak Mengutuk Membenci Dunia Tidak Tapi Dunia Ini Daripada Allah Dan Dunia Ini Hanya Untuk Allah Subhanahu Ta'ala Supaya Kita Terbuka Hati Kita Jangan Sampai Membenci Akan Dunia Karena Dunia Ini Daripada Allah Juga Dan Dunia Ini Ada Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Maka Tidak Aku Lihat Sesuatu Sebelumnya Kecuali Yang Kulihat Allah Tidak Aku Lihat Sesudahnya Kecuali Yang Kulihat Allah Tidak Aku Lihat Sesuatu Diluarnya Kecuali Yang Kulihat Adalah Allah Dan Tidak Aku Lihat Sesuatu Di Dalamnya Apa Saja Itu Yang Kulihat Allah Mandang Manusia Oh Hakikatnya Daripada Allah Apapun Yang Dilihat Awalnya Akhirnya Jahirnya Batinnya Adalah Allah Tidak Ada Yang Lain Selain Daripada Allah Inilah Makam Orang Yang Arif Billah Orang Yang Ma'rifat Tullah Maka Kata Nabi Sedikit Amal Ibadah Orang Yang Mengenai Allah Cukup Walaupun Banyak Amal Ibadah Tapi Tidak Mengenai Allah Seperti Ibadahnya Ahli Ibadah Atau Abid Tadi Ataupun Banyaknya Ibadah Yang Dilakukan Ahli Juhur Disebut Jahir Tadi Maka Tidak Akan Pernah Cukup Apalagi Orang Yang Kadang Anak Allah Kada Pernah Jadi Ahli Ibadah Kada Pula Ahli Juhur Apalagi Yang Diharap Nah Praes Sama Sekali Kita Maka Dari Itu Tempulu Mumpung Waktu Kesempatan Diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mumpung Lagi Masih Sihat Masih Gagak Gunakanlah Diri Tadi Masa Dan Waktu Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Titilah Jalan Menuju Allah Tadi Jadi Para Salib Yang Menuhi Jalan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Nah Dengan Cara Menuntut Ilmu Ma'rifat Tadi Lalu Mempraktikannya Tadi Lalu Mengamalkannya Nah Belajar Ma'rifat Lalu Memusahadah Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memandang Alam Dan Memandang Diri Sendiri Karena Diri Dari Alam Dan Daripada Diri Sendiri Terdapat Tanda Tanda Kekuasaan Dan Kebesaran Allah Kekuasaan Dan Kebesaran Allah Apa Diantaranya Jad Allah Kedua Sifat Allah Ketiga Asmanya Allah Keempat Ata'alnya Allah Jad Sifat Asma Dan Ata'al Allah Itu Itu Merupakan Lambang Daripada Huruf Allah Alif Lam Lam Ha Allah Alif Berjumpa Alif Tauhidul Jad Alif Berjumpa Lam Awah Tauhidul Sifat Alif Berjumpa Lam Akhir Tauhidul Asma Alif Berjumpa Ha Itulah Tauhidul Af'ah Inilah yang Kita baca Kalimah Allah Ini Ikro Bismillah Bikallaji Halak Bacalah Dengan Menyebut Nama Tuhan Mu'allah Kalau Baca Kemana Surah Ajari Ayat 20 21 Membacanya Asma Allah Itu Membacanya Kepada Alam Dan Kepada Milih Kita Sendiri Yaitu Membaca Jad Allah Sifat Allah Asma Allah Af'ah Allah Dan Itulah Kesepakatan Ulama Ma'rif Fatullah Para Arif Allah Tadi Jalannya Untuk Sampai Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu Dengan Cara Bermusyadah Maka Sampailah Seorang Salib Tadi Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Maka Sampailah Perjalanannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tadi Karena Salib Tadi Yang Menitijalan Menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi Malam Hari ini Ada Pula Dua Kelompok Orang Yang Mengandalkan Amal Mereka Untuk Menggantungkan Keselamatan Diri Mereka Pada Amal Ibadah Bukan Kepada Allah Secara Murni Jadi Ada Dua Kelompok Orang Yang Mengandalkan Amal Ibadah Sendiri Atau Amal Ibadah Mereka Untuk Keselamatan Dan Kesejahteraan Mereka Bukan Menggantungkan Keselamatan Kesejahteraan Kepada Allah Secara Murni Tadi Mereka Itulah Disebut Abid Nah Jadi Abid Tadi Orang Yang Tepun Beribadah Dan Para Murid Orang Yang Menghendaki Dekah Dengan Allah Jadi Ada Orang Yang Ahli Ibadah Ataupun Beribadah Ada Pula Orang Yang Disebut Murid Tadi Yang Hendak Mendekatkan Diri Kepada Allah Disebut Murid Nah Istilah Murid Tadi Baik Kita Paham Tadi Nanti Ada Istilah Dalam Buku Tersawuf Ada Murid Ada Abid Nah Jadi Golongan Pertama Menganggap Amal Ibadah Adalah Satu-satunya Sarana Untuk Meraih Surga Dan Menghindari Neraka Ini bagi Ahli Ibadah Tadi Jadi Golongan Ahli Ibadah Yang Pertama Adalah Orang-orang Yang Tekun Rajin Beribadah Seumur Seumur Hidup Sepanjang Waktu Mereka Beribadah Kepada Allah Maka Golongan Yang Pertama Ini Menganggap Amal Ibadah Sebagai Satu-satunya Sarana Alat Jalan Untuk Meraih Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Menghindari Ajab Neraka Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ada yang Golongan Kedua Disebut Murid Golongan Kedua Adalah Murid Jadi Murid Tadi Adalah Orang Yang Menghandaki Kedekatan Dirinya Dengan Allah Pengen Dekat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang-orang Yang Selalu Berupaya Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebutlah Murid Tadi Nah Jadi Golongan Yang Kedua Ini Menganggap Amal Ibadah Sebagai Satu-satunya Cara Mendekatkan Diri Mereka Kepada Allah Jadi Menganggap Amal Ibadah Yang Mereka Kerjakan Tadi Satu-satunya Cara Jalan Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Bedalah Jadi Abid Atau Ahli Ibadah Yang Disebutkan Dalam Cara Alikam Jadi Mereka Beribadah Kepada Allah Tadi Menganggap Amal Ibadah Itu Sebagai Satu-satunya Jalan Cara Untuk Mendapatkan Surga Untuk Mendapatkan Surga Dan Menghindari Neraka Daripada Allah Ini Abid Kemudian Golongan Yang Kedua Tadi Disebut Pula Murid Sama-sama Kedua Ini Menggantungkan Keselamatan Kesejahteraan Diri Dengan Amal Cuma Ada Perbedaan Jadi Para Murid Tadi Mereka Menganggap Amal Ibadah Yang Mereka Kerjakan Satu-satunya Cara Atau Jalan Untuk Mendekatkan Diri Mereka Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Membersihkan Keadaan Batin Hati Mereka Untuk Mendapatkan Mukha Syapah Mukha Syapah Apa Terbukanya Tirai Dinding Diri Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Mengetahui Berbagai Rahasia Daripada Ketuhanan Dan Lainnya Tadi Nah Jadi Ada Perbedaan Menggantungkan Keselamatan Kesejahteraan Dengan Amal Antara Abid Dengan Murid Jadi Abid Tadi Ahli Ibadah Orang Yang Rajin Tekun Beribadah Sepanjang Waktu Semur Hidup Beribadah Cuma Mereka Menganggap Amal Ibadah Tadi Sebagai Satu-satunya Sarana Jalan Atau Cara Untuk Mendapatkan Surganya Allah Dan Untuk Menjauhkan Diri Diri Mereka Daripada Ajab Atau Siksanya Nerahkannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sebaliknya Para Murid Yaitu Mereka Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Amal Ibadah Mereka Memandang Bahwa Satu-satunya Jalan Atau Cara Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Dengan Cara Amal Tadi Dengan Cara Amal Ibadah Tadi Mereka Memandang Itulah Jalan Cara Mereka Untuk Lebih Dekat Dengan Allah Untuk Mendapatkan Mukasapah Terbukanya Tirai Dan Dinding Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Cara Ibadah Tadi Pula Supaya Mereka Ma'rifat Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Ibadah Tadi Pula Mereka Dapat Mendengar Daripada Namanya Ilham Petunjuk Allah Atau Pula Disebut Sirullah Itulah Para Murid Tadi Menggantungkan Keselamatan Kesejahteraan Kepada Allah Cuma Lewat Lewat Amal Jadi Antara Abid Dan Jahit Tadi Sekiranya Mereka Melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Segala Sesuatu Atau Dalam Segala Sesuatu Sebagaimana Yang Dialami Oleh Orang-orang Arif Atau Para Muhyibin Muhyibin Itu adalah Pencinta Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ataupun Golongan Pencinta Mereka Tidak Akan Khawatir Atau Takut Terhadap Segala Hal Duniawi Karena Yang Mereka Lihat Allah Ada Di Dalamnya Tentu Mereka Tidak Akan Lagi Sibuk Memandang Dan Memperhatikan Kemaslahatan Diri Sendiri Buahnya Mereka Tidak Akan Lagi Merasa Risau Dan Takut Terpipu Oleh Jadi Karena Ketidak Tahuannya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Bisa Melihat Dan Menyaksikan Allah Ataupun Belum Dicapai Yang Namanya Mukas Apa Terbukanya Tirai Dinding Hijab Antara Dirinya Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Orang Yang Ahli Ibadah Sekalipun Baik Itu Murid Baik Itu Abid Yang Tekun Beribadah Maupun Yang Tekun Juhud Hatinya Kepada Allah Masih Ada Kerisalah Masih Ada Kekisahan Di Dalam Ibadah Yang Mereka Lakukan Karena Belum Belum Bisa Melihat Dan Menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Sesuatu Yang Mereka Lihat Saksikan Seperti Alam Semesta Dan Juga Pada Dirinya Tidak Tidak Didapat Tidak Dilihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Setiap Ibadah Jadi Imannya Masih Tergulung Lemah Artinya Di Dalam Beribadah Belum Bisa Melihat Dan Menyaksikan Allah Baik Ahli Ibadah Maupun Murid Maupun Ahli Ahli Juhud Belum Bisa Melihat Dan Menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Setiap Ibadah Yang Mereka Kerjakan Belum Bisa Melihat Allah Ya Sekiranya Pengajian Malam Hari Bisa Kita Cukupkan Dulu Sampai Disini Arti Di Dalam Tadilah Melihat Sesuatu Tadi Bukan Berarti Tuhan Di Dalam Maknanya Tadi Artinya Di Dalam Kita Memandang Sesuatu Tadi Yang Kita Lihat Saksikan Adalah Allah Jadi Bagi Orang Yang Meripat Yang Para Alibillah Mereka Melihat Apa Saja Yang Mereka Lihat Adalah Allah Seperti Kaum Pencinta Yang Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seperti Seorang Kekasih Yang Mencintai Kekasihnya Yang Begitu Elok Rupawan Mereka Memandang Langit Dilihat Wajah Kekasihnya Melihat Ke air Ke laut Ke gunung Ke kuburan Ke pohon Pohon Ke bebatuan Yang Mereka Lihat Dan Saksikan Hanyalah Diri Kekasihnya Hanyalah Rupa Wujud Daripada Kekasihnya Ketika Solat Mereka Lihat Yang Nampak Berdiri Tadi Hanyalah Wujud Kekasihnya Bahkan Ucapan Kata-katanya Jadi Latah Kata-katanya Orang Latah Mengucap Nama Kekasihnya Apapun Yang keluar Dari Dua mulut Dua bibirnya Ini Ataupun Dari hatinya Hanyalah Yang Dia Ucap Kekasih Apapun Itu Semuanya Bersumber Daripada Kecintaannya Kepada Kekasih Bahkan Dia berjalan Bersama Kekasihnya Dia makan Minum Bersama Kekasihnya Bahkan Di hutan Sekalipun Dia tinggal Dia tidur Digobok Sekalipun Bersama Kekasihnya Bahkan Di hotel Berbintang Sekalipun Di hotel Sekalian Dia tidur Tetap Bersama Kekasihnya Di dunia Bersama Dengan Kekasihnya Di akhirat Pun Sama Sedih Senang Bersama Dengan Kekasihnya Tadi Dimanapun Berada Timur Dan Barat Adalah Kepunyaan Allah Kemana Engkau Menghadap Disanalah Wajah Allah Sekiranya Itulah Yang Memaknai Jangan Sampai Tuhan Tadi Bertempat Jadi Tuhan Bukan Bertempat Tapi Semua Tempat Adalah Miliknya Jadi Tuhan Tidak Bertempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Bertempat Tapi Semua Tempat Adalah Miliknya Jangan Engkau Urusi Tuhan Dimana Tuhan Dimana Kanali Dulu Tuhan Jangan Jangan Memikirkan Dari Kenali Dulu Tuhan Jadi Semua Tempat Adalah Kepunyaannya Timur Dan Barat Adalah Milik Allah Kemana Engkau Menghadap Disana Ada Wajah Allah Riu-Riu Padang Sibun Dan Padang Sitamutamu Aku Rindu Dendaman Demanmu Tuhan Sembarang Tempat Kita Bertemu Itu Adalah Makamnya Orang Arif Billah Makamnya Orang Pencinta Yang Kadang Kena Allah Belum Bisa Ikut Ikutan Yang Belum Musahadah Dan Muka Sapa Belum Bisa Ikut Ikutan Tadi Maka Jalanilah Ahwal Keadaan Diri Yang Dianugerahkan Allah Sekarang Yang Dianugerahkan Allah Alibadah Jalami Yang Dianugerahkan Allah Jadi Murid Jalami Yang Dianugerahkan Allah Jadi Ahli Juhud Jalami Yang Dianugerahkan Allah Lagi Asik Musahadah Jalan Bahkan Yang Dianugerahkan Allah Muka Sapa Terus Jalan Jadi Jadi Semua Itu Daripada Anugerah Allah Subhanahu Atta Kiranya Pengajian Kita Cukupkan Disini Salah Dan Hilah Mohon maaf Yang Sebesar Besarnya Atas Segala Kehilapan Kata Atau Isi Materi Yang Salah Wa Billahi Taufiq Wa Lijayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaykum Assalamualaikum 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 Assalamualaikum